Jawa Tengah Bapak-Ibu profil dari Ibu Ice sebagai narasun kita kali ini Baik Bapak-Ibu untuk mempersingkat waktu Marilah kita awali sesi kali ini dengan menguntungkan Bapak-Ibu yang kami hormati Sebelum kita memasuki sesi Dan mendengarkan penjelasan dari Ibu Ice Marilah rendahkan hati kita Kosongkan jelas ilmu kita Supaya apa yang disampaikan oleh narasun kita kali ini Dapat bermanfaat untuk kita semuanya Silahkan Ibu Ice Silahkan dimulai presentasinya Terima kasih untuk Ibu Desi Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Alhamdulillah pada sore hari ini Saya bisa sharing ilmu dengan teman-teman semua Kenapa saya pada sore ini Mengetengahkan materi tentang belajar elektronika dengan Live Fire Karena memang itu adalah bidang saya Kebetulan saya bekerja di SMK dengan guru teknik elektronika Kita berbagi bersama karena untuk sekarang Semua materi atau semua prasarana sudah menggunakan laptop Jadi siswa bisa dengan cepat menyesuaikan Kita mulai saja Yang pertama Kenapa saya menggunakan Live Wire Karena software ini mempunyai banyak keunggulan Di antaranya terdapat galeri Yang berisi beberapa macam komponen Dari mulai komponen sederhana Sampai dengan komponen yang IC Atau komponen yang lengkap Karena kita belajar dari awal Nanti akan saya kenalkan juga Tentang elektronika sedikit Dan cara menghubungkannya Atau membuat sebuah rangkaian sederhana Yang bisa dioperasikan dengan Live Wire Live Wire ini juga punya keuntungan atau kelebihan Dia bisa animasi Jadi jika siswa kita pemula Ataupun untuk siswa kelas 10 khususnya Yang belum mengerti tentang rangkaian Jadi kita bisa mengajarkan dari awal Mulai dari komponennya Mulai dari cara menghubungkannya Dan mulai dari sifat-sifat komponen Serta cara mengaplikasinya Mengaplikasinya ke dalam sebuah rangkaian Ini salah satu contoh sederhananya Untuk lebih lanjutnya Saya buatkan video tutorial Ini saya buatkan video tutorial tentang Live Wire Pertama kita buka dulu file-nya yang ada di laptop kita Kita cari Nanti ada simbol seperti itu Kita klik saja Dan akan muncul Berikut Di dalam sebuah tampilan ada file edit Untuk tampilkan juga ada sebelah kiri Ada normal, voltage level, current flow, dan lain-lain Biasanya pada Live Wire ini Dimulai dengan file new Akan membutuhkan layar putih Kemudian kita lihat Yang sering sekali digunakan adalah insert Untuk memilih komponen yang akan digunakan Untuk membuat suatu rangkaian Atau bisa juga Insert itu kita pilih di gallery Icon ada gallery Contoh di sini Power supply Power supply memiliki berbagai macam komponen Ada yang AC dan DC Kemudian kita cari yang input komponen Karena elektronika selalu menggunakan input setelah power Salah satu contoh yang saya ambil adalah Suite atau saklar Kemudian komponen yang ketiga Saya pilih untuk pasif komponen Yang saya pilih adalah resistor Karena resistor merupakan salah satu pasif komponen Juga ada semikonduktor Saya pilih yang dioda Karena fungsinya sebagai penyiara Dan yang keempat saya pilih output instrument Atau instrument sebagai keluaran Saya pilih signal lamp Setelah itu kita atur tata letaknya Atau layoutnya sesuai dengan fungsinya Kita sambungkan dengan cara menarik titik ujung ke ujung yang akan kita sambung Jika komponen ini kita ingin meratakan atau memutar Kita tinggal klik saja komponennya Terus kita cari untuk yang putar kiri atau putar kanan Sedangkan untuk merubah nilainya Kita lihat saja Kita klik angkanya dan kita ubah Ini dioda saya putar Klik kanan Sampai posisinya benar Terus kita ratakan dengan sambungan berikutnya Kita hubungkan Kalau kita ingin membelokkan Kita hanya menahan dan mengklik saja Terus kita terus ke sambungan berikutnya Ini contoh rangkaian secara sederhana Seandainya kita ingin menambahkan alat ukur Biar kita tahu cara kerjanya Kita ambil di mesin Kita klik di atas Terus kita hubungkan antara positif ke positif lane Dan negatif ke negatif lane Yang berikutnya kita ingin menampilkan grafik Grafik diambil untuk melihat outputnya Atau sinyal yang keluarnya seperti apa Itu salah satu kelebihan dari left buyer Juga ada untuk tombol play Kita hanya menekan playnya dan kita klik switchnya Otomatis nanti disitu output lampunya menyala Jika ditemukan rangkaian seperti itu Artinya rangkaian yang kita buat sudah berhasil Secara sederhana Belum dianalisis secara kompleks Jadi baru membuat rangkaian sederhana Dengan mencontoh gambar atau kita merakit Atau mengumpamakan gambar sendiri Langkah berikutnya kita ingin meng-copy Meng-copy-nya kita block semua Terus kita pilih copy Langsung kita paste Kita tempatkan di bagian yang bawah Ada dua gambar yang sama persis Nanti akan saya rubah untuk power supply-nya Atau satu daya-nya saya buat yang AC Kalau yang di atas itu adalah yang DC Yang di bawah saya buat yang AC Biar kita bisa melihat perubahan Atau bentuk grafik dari Gambar rangkaian tersebut Saya pilih yang AC Kita hubungkan lagi Lalu kita coba untuk mengecilkan tampilan Biar kedua gambar melihat Dengan cara mengklik sebelah zoomnya itu Kita kecilkan Klik kanan Coba ternyata sudah menyala Nah disitu kita bisa lihat dari outputnya Untuk yang AC output gelombangnya adalah gergaji Atau sinusoida Sedangkan untuk yang DC gambarnya adalah lurus Kita manfaatkan juga Untuk melihat atau mengecilkan Klik kanan Pilih yang berapa persen yang kita inginkan Biar terlihat semua perbedaannya Ini penting sekali kepada siswa Untuk mengajarkan karakterisi dari Tegangan atau arus AC dan DC Biasanya di kelas 10 diterapkan seperti itu Jadi mereka awam karena tidak bisa melihat Arus secara nyata Tetapi mereka bisa melihat sinyal yang keluar Melalui osiloskop pada grafiknya Seperti ini contohnya Kemudian untuk fungsi layar yang kedua Disitu ada voltage level Disini bisa melihat fungsi logika 1 dan 0 Sedangkan current flow kita bisa melihat Aliran arusnya Jadi arusnya mengalir betul atau tidak Itu bisa dilihat pada current flow Kita normalkan lagi Ini misalkan lampunya kurang jelas Atau kurang terang mungkin Dianalisa hukum terlalu besar Resistornya Kita bisa mengecilkan Sesuaikan dengan teori pada kelistrikannya Ini saya coba ganti outputnya Dengan output komponen berupa LED ya Saya pilihkan yang LED Saya pilihkan LED LED adalah salah satu output komponen Kita hubungkan kayak tadi Jadi untuk mengganti komponen yang lain Itu kita tinggal klik saja Komponen yang akan diganti Dan kita del Terus kita sisipkan Komponen yang akan kita pasang Ini sudah saya ganti semua dua-duanya Sudah tersambung Kita coba play lagi Di situ terlihat Pada saat switchnya ditekan Lampu menyala Yang untuk bagian DC Terlihat gambarnya adalah garis lurus Sedangkan yang AC Lampu yang di bawahnya bergedip Karena saya pilih komponen yang bifles Terus kita buka Nah itu gambar dari tegangan yang keluar Untuk yang DC itu grafiknya lurus Sedangkan yang AC adalah grafiknya sinusoida Itu konsep awal untuk mengenakan konsep tentang kelistrikan Pada siswa kelas 10 Khususnya Karena mereka belum paham tentang kelistrikan Dan belum memahami betul tentang komponen elektronika Jadi dalam penerapannya Materi ini bisa bermanfaat sekali Untuk beberapa mapel Misalkan gambar teknik Pengenalan dasar elektronika Dan juga untuk program Pemanfaatan Komputer untuk Aplikasi-aplikasi yang sejenis Jadi materi ini Ataupun software ini Bisa dipakai untuk beberapa mapel Disitu ada gambar teknik Karena memang disitu Diajarkan bagaimana Membuat sebuah rangkaian Yang memenuhi etika Kita disitu juga bisa menerangkan Tentang sifat-sifat komponen Jadi dalam satu materi pembelajaran Kita bisa menerangkan Beberapa mapel Ini saya ubah Karena ingin melihat Dioda Itu terlihat sekali Tegangan DC-nya 9V Oleh garis merah Dan tegangan AC-nya 12V Oleh garis Atau gelombang Sinusoide Tampilan yang saya Sekarang adalah Current Flow Jadi kita bisa melihat Arah arusnya Kita bisa melihat Perbedaan Keduanya Dan bisa menanyakan Kepada siswa Perbedaan dari keduanya Dengan melihat Analisa rangkaian Dan gambar Orang punya Perbedaan dari keduanya 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 Untuk pengembangan Untuk pengembangan berikutnya Jika siswa sudah Mengerti konsep dasarnya Cara kerja rangkaian Ataupun sifat-sifat Masing-masing komponen Kita bisa mengembangkan Kerangkaian yang lebih kompleks lagi Dengan demikian Untuk belajar elektronika Yang dulu Atau mungkin Sebagian siswa Merasa pelajaran yang susah Karena dengan bantuan ini Mungkin akan mempermudah Dan menjadi lebih menarik Pada pembelajaran elektronika Untuk menyimpan Seperti biasa Save us Kita masukkan kemana Karena extensi di sini adalah LWR atau left wire Kita kasih nama Ini saya masukkan ke sesi tujuh Karena untuk latihan hari ini Saya kasih nama latihan Disave seperti biasa Itu Budesi Penjelasan dari saya Terima kasih Saya berikan Lagi sesi kepada Budesi Sebagai moderator Untuk membuka sesi berikutnya Oke sudah Oke Ya Monggo Budesi Ya Terima kasih Ya terima kasih Luar biasa sekali Ibu materinya Bapak ibu partisipan Jika ada yang belum jelas Dan mau ditanyakan Silahkan Jika ada yang bertanya Ini enggak Hanya untuk Bapak Bapak ya ibu ya Buat ibu-ibu juga Iya Ibu-ibu juga Enggak apa-apa Ini Mata pelajarnya Enggak lihat jenis kelamin ini Terima kasih Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kita bisa langsung ke free, Pak. Kita cari di Google, kita tidak berbayar free. Kalau ada batasnya itu kadang-kadang kita kewalahan juga kalau sudah expired. Tapi untuk berbayar tidak. Kita ambil yang free atau portable. Yang portable. Portable ya, portable. Ditanya. Oke, oke. Tidak jelas ya ini suaranya. Tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelas. Halo, Bu Desi Halo Halo, Bu Desi Halo Ya, sudah mulai jelas Sinyalnya agak lemah ini, Bu Kedengeran enggak, Bu? Kedengeran Jika sudah tidak Halo, Bu Desi Enggak jelas lagi, Bu Enggak jelas, putus-putus Oh, ditanya Sinyalakan, boleh langsung Terkait dengan Webware Silahkan langsung ke Sinyalakan, Bu Isi Sepertinya sudah tidak ada yang Halo Ya, gimana, Pak? Halo Mengenai Ya, ini saya masih Mengenai penggunaan dari Liveware itu nanti Yang Dari rangkaian itu tadi Apakah bisa diujudupkan sebelum Dikuat Indahnya, Bu? Iya Iya, betul Bisa, Pak Disitu kan ada Fasilitas Play-nya ya Atau Pemutaran rangkaiannya Betul atau tidak Analisanya Saya tampilkan disini Untuk Livewire Disini itu kan Saya bukakan Oh, sorry Ini bisa dibuka Saya bukakan untuk Livewire-nya Ada beberapa fitur Ini biasanya saya gunakan Untuk mengajar siswa Pemahaman Pemahaman dulu Pemahaman dari materinya Saya bukakan Jadi anak-anak Tidak langsung membuat Dalam PCB Kita suruh merangkai dulu Kita suruh merangkai dulu Baru kita Pindahkan Atau kita ACC-kan ke PCB-nya Disini ada Ada play-nya ini Sorry Ini ada kesalahan Nah, disini Misalkan kita buka Untuk pertama Nah, ini Rangkaian sederhana ini Kita coba kan dulu Jadi Bisa langsung Kita bisa langsungkan Menganalisa Kalau rangkaiannya sudah betul Baru siswa Membuat analisa Jadi kalau Sebelum betul Tidak bisa dianalisa Ini misalkan Ini sederhana saja Ini saya kasih Tiga rangkaian saja Secara sederhana Kita cari outputnya Ini misalkan saya cari seperti ini Ini hanya Menghidupkan dan mematikan lampu Nah, ini Kita bisa menganalisenya disini Ya, menganalisenya disini Ini secara sederhananya Jadi Anak bisa tahu Kalau misalkan rangkaiannya salah Atau peletakan komponennya salah Jadi rangkaian tidak Tidak berfungsi Ini hanya Satu tombol dan satu lampu Jadi rangkaian ini Ini betul Menurut prinsip Karena dia sudah Mendapat Satu daya Mendapat input komponen Dan mendapat output Itu Pak Sri Berarti kalau salah Nanti warnanya Nanti bisa lihat disini Kalau salah ya Misalkan saya kasih ini Kasih current Saya ganti ini Misalkan Saya stop dulu Ininya saya Hapus Saya Hapus yang ini Ininya saya putar Nah, ini coba nanti kita lihat bedanya Sorry Kita lihat bedanya Ini Ini tidak pakai mouse ini Mouse-nya ketinggalan Nah, ini Saya klik seperti ini Ini Saya pelan-pelan saja Halo Ini Halo Ini ada yang terputus Ini ada yang terputus Makanya ini tidak bisa Makanya saya hubungkan Kita play lagi Oh gitu Tadi rekamannya terputus Enggak ini rekamannya ini Oke Ini Nah, ini Warnanya merah ya Warnanya merah Iya Kalau warnanya Ini kan kita klik Nah, ini ada arus yang ngalir Ini kan kuali itu Pak Arusnya harusnya kan plus kemin ya Nah, itu Iya Arah-arah current flow-nya Arah arusnya Bisa tanya lagi, Bu Iya, boleh Untuk Analisa misalnya Rangkaian di elektro kan banyak Ada rangkaian misalnya Resistor itu Ada seri paralel itu ya Untuk Meletakkan apa namanya Tesaran Apakah bisa dihitung Misalnya kita Rake radio misalnya Nah, itu kita butuh Resistor yang berapa Oh, untuk aplikasi berapa ohmnya ya Iya Di livewire ini Untuk merubah nilainya saja Pak Jadi menghitungnya tidak di livewire Kita pakai yang manual Jadi kita disini hanya Menginputkan misalkan Resistor Resistor pasif komponen Kita ambil resistor Kita klik disini Nah, ini Besarnya bisa kita ubah Misalkan Tadi dipasang disini Lampunya terlalu kecil Misalkan nyalanya Diperkecil lagi Ini kita klik saja Kita tulis Berapa nilainya Misalkan Dari 1 kilo Kita ubah ke 100 ohm Nah, ini Caranya seperti itu Ini kita copot Kita matikan Terus ini Saya masukkan lagi Nanti apa bedanya Kita bisa kelihatan Dengan menambahkan Satu komponen Itu nanti Terlihat sekali Bed bedanya Ya, ini kita lihat Karena ada hambatan ya Jadi kita kelihatan Atau kita tambahkan Alat pengukur Intensitas cahaya Bisa sebelahnya Jadi bisa ketahuan Berapa lux meternya Atau berapa perubahan Cahayanya disini Setelah diberikan Hambatan Begitu Bapak Oke Terima kasih Ibu Halo Ibu Desi Halo Ibu Desi Ibu Desi Ibu Desi Sepertinya Sibuk Ibu Desi Masih bisa Memandu Bisa semangatnya In Monggo Jika ada yang ditanyakan Silakan Silakan Kalau ada lagi Yang menanyakan Mungkin mau menanya Bu Lusyan Atau Pak Di Wahono lagi Saya mau menanya Bu Ya, silakan Bapak Sudah Sudah cukup Bu Ya, sepertinya Sudah ini ya Sudah ya Bu Ya Oke Ya Kita akhiri sesi ini ya Bu Pak Ya Ya, terima kasih Bu Ice Yang sangat luar biasa Menyampaikan materi Pada Sore hari ini Tentang Belajar Elektronika Dengan Live Ya Ya, Bapak Ibu Yang saya hormati Semua partisipan Yang sudah hadir Di Room ini Kami Tugas sesi Munjung di Sore hari ini Memohon maaf Atas segala Kekurangan Kami undur diri Kami ucapkan Terima kasih Yang sebesar-sebesarnya Atas Partisipasi Bapak Ibu Di room ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian tadi Untuk Vicon Oke Demikian tadi Untuk Vicon Pada sesi Sore hari ini Yang telah Disampaikan oleh Ibu Ize Faulia Yang dipandu Oleh Ibu Desi Arianti Saya selaku Host Barangkali Banyak Kekurangan Dalam Menghantarkan Bapak Ibu Guru Untuk Mengikuti sesi Ini Kami mohon Yang sebesar-besarnya Terima kasih Sampai jumpa Lagi Di lain Kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.